Inilah teknik senjata kipas ala perisai diri yang diperagakan oleh Tika Otemba. Kemahirannya dalam memainkan senjata kipas sudah dialatih sejak tingkat dasar diukaam perisai diri Unram. Dalam deskripsi video yang dimunggahnya melalui reel Instagram at Tika Otemba, menyampaikan bahwa senjata kipas sampai saat ini masih menjadi senjata favoritnya. Penyataan tersebut dikuatkan dengan kelihaian dan keindahannya dalam memperagakan teknik kipas dihadapan para pesilat lainnya. Sri Kandi perisai diri asal Nusa Tenggara Barat ini juga menegaskan bahwa meskipun senjata kipas ini indah, namun juga tergolong sebagai senjata yang berbahaya. Pasalnya, wujud senjata kipas perisai diri, pada setiap ujung ruas kipas terdapat pisau runcing dan tajam. Terima kasih.